berikut ini saya akan sharing bagaimana cara membuat aplikasi setelahnya kita buka microsoft access kemudian kita klik blank dan habis selanjutnya kita klik create nah maka akan muncul tampilan seperti ini kemudian ini kita close nah untuk pertama kali kita akan membuat tabel terlebih dahulu caranya kita klik create kemudian tabel design nah yang pertama kita membuat tabel docker dulu kita ketikan kode docker kemudian untuk tipe datanya kita bisa terganti dengan auto number berikutnya adalah nama dokter tipe datanya tetap kemudian jenis kelamin ini juga tetap kemudian alamat lalu nomor HP atau nomor telepon sama berikutnya untuk jenis jenis kelamin kita akan memberikan pilihan laki-laki dan perempuan caranya kita klik dulu di tipe data jenis kelamin kemudian di bagian bawah pada lookup kita klik lalu kita ganti dengan combo box dan disini kita ganti dengan value list kemudian resource nya kita klik disini lalu kita ketikkan laki-laki dan perempuan berikutnya kita oke nah kalau sudah disini kita beli primary key lalu kita simpan kita rename misalnya dengan nama tbl-dokter lalu oke nah ini bisa kita close dulu kemudian kita membuat tabel berikutnya create tabel design ini kode obat tipe datanya sama seperti tadi kemudian nama obat berikutnya harga nah untuk harga kita ganti dengan currency nah kalau sudah kita beri primary key lalu kita simpan misalnya tbl obat kemudian bisa kita close dulu nah selanjutnya kita membuat tabel berikutnya ini kode pasien tipe datanya auto number berikutnya nama pasien tipe datanya tetap kemudian jenis kelamin kemudian alamat berikutnya nomor HP nah jenis kelamin sama seperti tabel dokter tadi kita beri pilihan laki-laki dan perempuan klik log up kemudian pada text box kita ganti dengan combo box tabel orquery kita ganti dengan value list resource nya kita klik disini kita ketikan laki-laki perempuan kemudian kita oke nah disini kita beri primary key lalu kita simpan ya tblBHow God tble-laki-laki-laki perempuan Hai Andreas kemudian kita close dulu A Welt berikutnya klik Set tabel design kode periksa auto number kemudian tanggal periksa nah ini kita ganti dengan date atau time kemudian kode dokter selanjutnya kode pasien berikutnya kode penyakit berikutnya keluhan dan diagnosis nah kode dokter ini kita ganti dengan number kode pasien juga sama kode penyakit juga sama nah kemudian pada kode dokter ini kita klik dulu di tipe datanya lalu pada bagian lookup di bawah ini kita klik hampir sama seperti tadi pada jenis kelamin untuk textbook kita ganti dengan komu box nah lalu pada raw source langsung ke raw source ya kemudian kita klik saja nah disini tabel dokternya kita double klik ya kita klik dua kali kemudian ini kita close dulu kemudian kita double klik untuk kode dokter dan nama dokter selanjutnya kita simpan dan kita close nah berikutnya pada kolom count ini kita ganti dengan dua kolom height kolom height ini kita ganti dengan yes bisa pilih disini atau double klik disini ya ini sudah menjadi yes kemudian yang kode pasien juga sama tipe datanya kita klik kemudian pada bagian lookup ini komu box berikutnya raw source nya kita klik nah disini tabel pasien klik dua kali kemudian close nah ini kode pasien dua kali nama pasien dua kali kemudian disimpan berikutnya di close kolom count nya dua kemudian ini yes oh iya untuk tabel penyakit kita harus buat dulu berarti ini kita simpan dulu terlebih dahulu kita beli primary key kemudian save tbl periksa oke bisa kita close dulu kemudian tabel berikutnya klik create tabel design kode penyakit ini auto number kemudian nama penyakit kemudian keterangan ini kita beri primary key lalu kita simpan tbl penyakit ini kita close dulu tabel yang terakhir adalah tabel periksa detail ini kode periksa ini kita ganti dengan auto number atau number kemudian kode obat ini juga sama nomor kemudian jumlah nah pada kode obat sama seperti kode dokter kode pasien tadi diklik pada tipe datanya kemudian pada bagian lockup textboxnya diganti dengan kumbu box lalu resourcenya diklik saja nah ini double click untuk tabel obat ini bisa di close dulu kemudian kode obat double click dan nama obat ini bisa disimpan lalu di close nah kolom connya diganti dengan 2 kemudian kolom height yes kemudian ini bisa kita simpan dengan tbl periksa detail lalu klik ok nah nanti akan muncul peringatan seperti ini karena ini belum diberi primary game nah kemudian kalau untuk tabel periksa detail ini tidak perlu primary game berarti tinggal klik no ya seperti ini kemudian ini bisa di close dulu kemudian ke tabel periksa lagi caranya klik kanan ya disini kemudian klik design view nah untuk yang penyakit tadi belum kita setup ya di bagian lockup klik dulu di data tipenya kemudian klik lockup lalu combo box berikutnya pada row source klik saja nah tabel penyakit di klik double kemudian close dulu ini kode penyakit dan nama penyakit di double klik kemudian kita simpan lalu kita close kemudian disini kita ganti dengan 2 lalu disini yes seperti ini kemudian kita simpan kalau sudah ini bisa kita close ya bisa klik disini atau klik kanan disini close nah berikutnya kita ingin memberi relationship caranya kita klik database tool kemudian relationship nah masing-masing tabel ini kita double klik ya mulai dari tabel dokter tabel obat tabel pasien tabel penyakit tabel periksa tabel periksa detail lalu kita close kemudian kalau ada keterangan yang terpotong seperti ini bisa kita tarik ke bawah lalu susunannya kita rapikan sebentar ya ini misalnya disini tabel obat lalu disini tabel periksa detail lalu tabel dokter berikutnya tabel periksa tabel pasien dan tabel penyakit kemudian kita hubungkan nanti akan muncul garis ya caranya klik kode obat disini kemudian letakkan pada kode obat di tabel periksa detail dilepaskan nah disini kita bisa cendang semua klik create kemudian berikutnya untuk kode dokter sama klik disini letakkan disini dilepaskan nah ini bisa kita klik semua kemudian create untuk kode periksa juga sama klik disini letakkan disini bisa kita klik semua kemudian create kemudian disini kode pasien kita hubungkan kode pasien pada tabel pasien nah kemudian untuk kode penyakit juga sama ini kita klik semua kita cendang kemudian create nah dengan demikian semua tabel sudah terhubung kemudian kita simpan saja lalu sudah bisa kita close nah selanjutnya kita ingin membuat query caranya klik create kemudian query design kemudian kita klik tabel periksa detail dan juga tabel obat double click kemudian close nah disini untuk kode periksanya kita double click kode obatnya double click kemudian jumlah double click kemudian harga obat double click nah kemudian kita ingin memberikan rumus disini caranya kita klik disini kemudian kita klik kanan nah kita klik build nah maka akan muncul jendela expression builder lalu kita ketikkan rumusnya total buyer titik 2 nah buka kurung yang seperti ini kemudian jumlah tutup kurung lalu kali buka kurung lagi harga obat kemudian tutup kurung lalu klik ok jadi kalau sudah bisa kita simpan misalnya ini key periksa detail kita ok nah close ini bisa kita close dulu berikutnya kita ingin membuat form caranya kita klik tabel yang akan kita buat formnya dulu misalnya tabel dokter kita klik disini kemudian klik create lalu form nah selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini nah pada pembuatan form kita nanti menggunakan dua mode dulu ya yaitu design view untuk mengedit dan form view untuk melihat tampilannya baik kita langsung ke design view dulu nah disini kita bisa block dulu ya kita delete kemudian kita ganti dengan kotak yang baru caranya klik form design lalu add existing field nah disini di block saja caranya tekan shift pada keyboard lalu klik dengan mouse disini di yang paling bawah kemudian tarik saja letakkan disini ini bisa kita susun ini bisa kita lebarkan atau kita sesuaikan panjangnya nah lalu ini untuk panjangnya bisa kita atur ya caranya kita block dulu lalu ke rank nah disini pada bagian size or space kita bisa memilih two widths two widths ini akar panjangnya sama dengan kotak yang paling panjang jadi agar sama dengan kotak jenis kelamin kita klik saja nah ini panjangnya sudah sama kemudian kita ingin membuat tombol atau button caranya klik form design lalu pilih ini button kemudian kita buat kotak disini sembarang dulu ukurannya nah kemudian akan muncul jendela baru kita pilih kategorinya record operation yang pertama adalah simpan tombol simpan maka kita pilih save record next next finish nah kemudian kita kembali ke property sheet disini kita klik kemudian pada bagian format nah pada komen ini kita ganti tulisan simpan kemudian yang no picture caption kita ganti dengan general nah ini kita libarkan dulu eh baik berikutnya tombol hapus kita buat kotak disini record operation hapus berarti delete kemudian next next finish nah ini kita ganti dengan hapus no picture diganti dengan general kemudian tombol berikutnya tombol tambah record operation nah ini tetap add new record next finish finish kemudian pada caption kita ganti dengan tulisan hapus no picture kita ganti dengan general kemudian kita ingin membuat tombol navigasi caranya sama buat kotak disini nah ini pada record navigation ini tombolnya adalah previous record kita next oke ini kita tidak perlu membuat captionnya disini karena ini sudah ada tanda panelnya kemudian tombol navigation next kita klik buttonnya kemudian kita buat kotak nah disini kita bisa pilih go to next 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 finish nah kalau sudah jadi seperti ini kita tidak perlu mengatur satu persatu seperti halnya simpan tadi tapi kita cukup block dulu semuanya kemudian kita pilih range nah kita rapikan dalam satu baris kita pilih line bisa rapikan ke atas atau ke bawah misalnya ke atas nah ini sudah menjadi satu baris kemudian kita samakan ukurannya klik size or space nah ini sama seperti tadi untuk ukurannya kita samakan dengan tombol simpan maka kita pilih to widest ukurannya sudah sama lalu jaraknya kita atur dengan cara klik increase horizontal kita klik ya nah seperti ini kalau masih kurang renggang kita klik lagi increase horizontal kita klik lagi kita klik lagi kalau masih kurang kalau terlalu renggang kita rapatkan dengan cara klik decrease horizontal oke baik seperti ini kemudian ini kita rapikan ini kita bersempit ya oke berikutnya ini kita rename berikutnya kita bisa mengganti background disini dengan warna kemudian disini juga kita beri background agar tulisannya jelas ya baik kemudian kalau untuk background warna kita bisa menggunakan background gambar ya dengan cara klik format kemudian background image lalu brush nanti kita bisa menggunakan gambar yang sudah kita simpan di folder kemudian kalau sudah kita simpan dengan nama form doctor oke kemudian berikutnya kita membuat form obat ya caranya klik di tabel obat lalu create lalu form nah kita ke menu design view ini bisa kita hapus dulu kemudian ke form design add existing field ini kita block tekan shift lalu tekan mouse kemudian kita tarik nah ini kita rapikan ini panjangnya kita sesuaikan jadi ukurannya juga pada rank kemudian size or space to width nah kemudian berikutnya kita tidak perlu membuat tombol satu persatu lagi ya kita bisa copy dari form doctor atau form sebelumnya kita block dulu kemudian copy lalu kita pastakan disini nah seperti ini kemudian kita bisa atur backgroundnya caranya kembali ke form design kemudian property sheet nah backgroundnya ini bisa kita ganti bisa sama atau beda kemudian ini juga tulisannya kita ganti warna putih biar jelas oke kemudian kalau sudah kita simpan dengan nama form obat nah ini salah satu bisa kita close dulu nah berikutnya form patient klik create lalu form masuk ke design view ini bisa kita hapus dulu lalu form design kemudian add existing field nah dari kode patient sampai nomor hp kita block ya kemudian tarik sini kemudian ini kita sesuaikan lebarnya kemudian ini kita block dulu lalu kita ke ring size or space to widest tombol kita copy dari form sebelumnya kita block copy sini paste ini kita tarik ke atas kemudian untuk background kita ganti ya nah misalnya warna lain kemudian disini juga kita beri background warna putih oke kemudian disini form patient dan kita simpan dengan nama form patient dan kita klik ok nah berikutnya ini bisa kita close dulu form yang berikutnya adalah form penyakit kita klik di tabel penyakit lalu create form kemudian ke design view ini kita block kita delete pada form design kita pilih atas existing field ini kita block juga kita tarik ke sini kemudian kita sesuaikan nah ini kita block juga pada array search or space kemudian to widest kemudian look tombolnya kita copy dari sini kita pastekan seperti ini kemudian kita tinggal mengganti background kita klik nah lalu kita ganti namanya di sini form penyakit kemudian kalau sudah kita simpan form penyakit ok kemudian kita close dulu nah berikutnya kita ingin membuat form periksa caranya kita klik di tabel periksa lalu klik create form kemudian ke design view nah disini bisa kita block kemudian kita delete ya kemudian tarik ke bawah kalau ini tidak perlu kita hapus nah kemudian kita ke form design at existing field dari kode periksa sampai diagnosis kita block lalu tarik sini berikutnya yang bisa kita lebarkan nah untuk tombol sama kita copy dari sini ya kita tempatkan disini nah berikutnya ini kita samakan dulu ukurannya kemudian klik arrange size or space kemudian to widths backgroundnya kita ganti pada form design ke property sheet kemudian disini backgroundnya misalnya hijau kemudian disini kita block backgroundnya putih oke kemudian ini kita rename form periksa kemudian kita simpan rename lagi nah berikutnya pada kode periksa kita klik disini lalu pada data kemudian pada enable ini kita ganti dengan no kemudian pada form kita klik form ya nah kemudian pada other ini popupnya kita ganti yes modal juga kita ganti yes berikutnya pada format nah record selectornya no kemudian navigation button nya no kemudian kita klik ini ya tabel yang atau kotak yang paling besar di bawah yang kita geser tadi kemudian pada property sheet pada data nah ini pada source object ini kita klik kita ganti dengan query periksa detail oke kemudian kalau sudah kita simpan kemudian pada tombol simpan ini kita bisa beri keterangan caranya klik disini lalu klik event berikutnya klik t3 disini kemudian disini kita bisa mengetikan message box ini sudah pada pilihannya kemudian bisa kita enter kemudian kita ketikan keterangannya sama dengan tanda petik data berhasil disimpan tanda petik lagi kemudian kita simpan kalau sudah di close ini kita simpan kalau sudah close kemudian ini juga kita close dulu nah berikutnya kita ingin membuat navigation navigation itu caranya sama jadi kita klik create dulu lalu kita pilih navigation nah ini kalau kita menginginkan tombol navigasinya ada di atas kalau disini tombol navigasinya ada di kiri disini di kanan misalnya kita pilih tombol navigasinya yang di atas nah disini kita ketikan dulu data pasien lalu disini data dokter kemudian disini double klik saja disini ya kemudian ini data penyakit lalu enter kemudian ini di double klik data obat lalu enter di double klik lagi data periksa enter nah kemudian kita bisa beri keterangan disini kita klik dulu data pasien kemudian pada property sheet klik kemudian kita klik data lalu disini kita pilih form pasien nah akan muncul tampilan form pasien untuk data dokter juga sama klik data dokter disini pilih form dokter klik data penyakit disini pilih form penyakit klik data obat disini pilih form obat klik data periksa disini pilih form periksa kemudian tadi keterangan untuk masing-masing form pada simpan kita lengkapi dulu mungkin disini klik desain view lalu disini klik simpan lalu pada event disini on klik kemudian ini tadi message box enter disini sama dengan tanda petik data data berhasil disimpan dalam petik lagi ini bisa kita copy dulu ya lalu kita simpan kemudian close kita simpan ini kita close dulu kemudian yang form pasien sama klik kanan desain view ini pada tombol simpan klik pada on klik kita klik di tt3 ini lalu kita ketikkan message kita enter saja kemudian disini kita pastikan ini tadi seperti ini kemudian kita simpan dan kita close untuk form penyakit juga sama ya kita desain view kemudian klik simpan ini diklik kemudian message box nah kita pastikan lagi dan simpan ini close kalau sudah disimpan ini bisa di close dulu nah berikutnya pada data periksa kemudian pada form disini kita pilih form kemudian pada event ini sudah event kemudian onload kita klik saja nah kita bisa pilih macro builder disini oke kemudian kita bisa ketikan maximus windows ini sudah ada pilihannya tinggal kita enter nah berikutnya tinggal kita simpan kemudian kita close baik sudah jadi seperti ini kemudian kita ingin melihat tampilannya dengan cara klik kanan dan form view nah tampilannya akan seperti ini kemudian disini kita bisa mengisikan datanya nama pasien misalkan kemudian jenis kelamin laki-laki alamat misalnya di jakarta nomor hp sembarang saja dan kita klik simpan nah ini keterangan yang kita buat tadi nah kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi oh ya maaf untuk tombol ini adalah tombol tambah kemudian kemudian kalau sudah ini bisa kita simpan dengan nama Arkamedis oke ya baik disini tadi untuk tombolnya sudah kita edit ya sebetulnya ada kekeliruan tadi adalah tombol tambah ya tombol hapus lagi nah disini sudah ganti dengan tombol tambah kemudian disini tadi kita mengetikan nama pasien pertama ya kemudian kita ingin mengetikan nama pasien yang berikutnya tinggal klik tombol tambah nah selanjutnya disini akan muncul form baru lagi misalnya pasien lain ya ini jenis kelamin perempuan alamat Jakarta juga nomor HP sembarang dulu kemudian simpan nah berikutnya untuk data dokter sama nama dokter jenis kelamin alamat misalnya ini di Bandung nomor HP kemudian simpan nah berikutnya tambah jenis kelamin alamat kemudian nomor HP lalu simpan kemudian data penyakit nama penyakit misalnya diari keterangan tiga hari lalu simpan kemudian data obat nama obat misalnya moralit harganya 5000 misalnya saja ya kita simpan nah disini belum ada keterangan berarti kita tadi belum settingnya nanti tinggal di setting saja pada mode desain view untuk tabel ataupun form obat kemudian data periksa nah ini bisa kita isikan disini misalnya tanggal periksa kemudian kode dokter dan disini nanti akan muncul pilihan nah ini sudah muncul pilihan karena kita tadi sudah mengetikkan nama-nama dokter dan kode pasien nah ini juga muncul pilihan pasiennya namanya siapa gitu ya kemudian kode penyakit nah ini karena tadi baru itu memasukkan satu penyakitnya kemudian keluhannya ini misalnya sama ya Hai jenis seperti itu kemudian nanti kita simpan nah kemudian disini misalnya kita bisa mengetikkan ya mengisikan kode ubatnya apa jumlahnya kita bisa tuliskan disini misalnya jumlahnya dua nah maka nanti disini total bayarnya akan muncul sendiri ya perkalian antara jumlah dengan harga obat baik kurang lebih seperti itu sharing pada kesempatan kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih